Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat dan kita semua hormati Para ibu-ibu hebat Ibu ketua perguruan, ibu direktur, ibu kepala sekolah Dan ibu-ibu yang lain yang sanggup berdiri berjam-jam di depan Seperti tadi Anak saya bukan hanya di SD yang di sini Di SMP Sebentar lagi Juga akan di Global Islamic School Ada anak saya di SMA juga di SMA Global Islamic School Kemarin yang kecil paling kecil TK-nya juga di TK Global Islamic School Jadi kalau Global Islamic School Saya kira sudah pantas menjadi Destinasi pendidikan Di zaman saya Dulu sekolah SD gak ada wisuda seperti ini Lulus ya lulus aja Tetapi anak-anak ini Diberikan memori yang menurut saya Luar biasa dan tentu kita semua Sebagai orang tua Berharap bahwa memori yang diberikan oleh sekolah ribat ini Global Islamic School Akan menjadi satu memori yang baik buat anak-anak dan memaju mereka untuk terus belajar Sebagaimana yang tadi dibesankan oleh Ibu Direktur Ibu Para Sekolah Bahwa Belajar itu ya Semua hidup Kita semua ini proses Belajar termasuk Bapak Ibunya ini Orang tua awal ini Kita semua juga belajar Alhamdulillah kita semua sehat walafiat Bapak Ibunya sekalian Dan Saya sebagai pribadi Tentu harus mengucapkan selamat kepada Global Islamic School Yang sudah menyelenggarakan wisuda dengan luar biasa ini Dan tentu selamat juga kepada anak-anak saya Semua siswa-siswi SD Global Islamic School Yang baru saja di wisuda Tentu kita berharap ini bukan wisuda terakhir Ini baru wisuda SD Nanti akan di wisuda di tingkat SMP Di wisuda tingkat SMA Perguruan tinggi serata 1, serata 2, serata 3 Kalau ada serata 4 dan 5 sekalian di wisuda Kita doakan dan kita harus dorong anak-anak kita untuk terus belajar Dan terus merengguh ilmunya Sejauh mereka mampu Bapak Ibu sekalian Saya kebetulan diminta sebagai sambutan sebagai wali Mewakili para wali murid Ini kehormatan buat saya sekaligus Saya kebetulan ditugaskan oleh Presiden untuk menjadi Menteri Agama Yang dalam tugas saya salah satunya adalah pendidikan di luar urusan keagamaan Jadi selain urusan keagamaan juga urusan pendidikan Mandatori yang diberikan oleh Presiden kepada saya Dari Global Islamic School ini Saya bisa belajar banyak bagaimana cara mengelola pendidikan yang profesional Bagaimana cara mengelola pendidikan yang memang bermanfaat untuk anak-anak di masa depan Khusus kepada Global Islamic School saya sampaikan terima kasih atas nama Menteri Agama Global Islamic School memberikan inspirasi bagaimana cara mengelola pendidikan dengan profesional Bagaimana cara mengelola pendidikan agar anak-anak didik kita ini Anak-anak didik, anak-anak saya, anak-anak bapak ibu sekalian ini Kedepan mampu menghadapi dan tidak pernah menyerah dengan tantangan di masa depan yang tentu akan semakin kompleks Dari tagline-nya ini saya percaya Bahwa Global Islamic School ini Together we beat the challenge Saya kira ini hal yang Mohon maaf Di tempat lain agak susah diajarkan apalagi di masa pandemi Kebersamaan, together ini susah di masa pandemi Anak-anak kita ini belajar online Belajarnya di depan laptop, komputer, di depan handphone Anak-anak susah Anak-anak kita ini lebih akrab dengan gadgetnya Daripada dengan kawan-kawannya Tetapi semangat yang menjadi tagline ini sudah hari ini di Global Islamic School Menunjukkan bahwa apapun obstacle yang ada Situasi apapun yang dihadapi Global Islamic School selalu memiliki bagaimana cara memecahkannya Saya atas nama pribadi dan atas nama orang tua, wali murid tentu saja menyampaikan terima kasih Sebesar-besarnya kepada Global Islamic School Yang telah mendidik anak-anak kami Dan saya kini ini adalah jariah Amal yang tidak hanya Bapak Ibu sekalian, para guru, tenaga, pendidik, dan seluruh pengelola Global Islamic School Yang akan dituai di dunia tetapi juga insya Allah akan menjadi amal jariah Amal soleh untuk Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat pulang Bapak Ibu sekalian, para orang tua, wali murid yang saya hormati Saya banggakan anak-anak saya yang cintai Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat kepada Global Islamic School dan anak-anak yang baru diwisuda Tetap semangat, tetap belajar, tetap bersama, tetap berkolaborasi dan bersinergi Kedepan tantangan kita ini bukan berkompetisi lagi Tantangan kita kedepan adalah bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bersinergi Dan anak-anak kita hari ini dididik seperti itu di Global Islamic School Insya Allah masa depan itu soal kecil buat anak-anak lulusan Global Islamic School Terima kasih Bapak Ibu sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh